selamat menikmati selamat menikmati dalam situasi bulan puasa kemudian kita pakai untuk aktivitas di sawah cari ikan kalau di bayangan kita cari ikan itu gampang ya mudah ternyata susah susah ya sangat walaupun ikannya banyak sebenarnya ya ikannya banyak tapi ternyata ikannya lebih pintar dari kita ternyata susah ini sebenarnya bayangannya seperti kita waktu kecil dulu main di sawah dapat ikan terus ikan nyari ikan kemudian kali ini kita bawa anak ya biar Miki biar apa ya tahu Bagaimana aktivitas berburu aktivitas di luar rumah tapi ya ternyata upaya abis mandi tadi gimana nyari ikannya malu-malu dia kayak susah ini di daerah Bojong Sari Purbalinga teman-teman di sini ikannya bukan ikan yang dimaksud bukan ikan yang besar di sini ikannya ikan sawah kecil-kecil tapi sebenarnya itu kalau dimasak gurih rasanya gurih rasanya enak ada banyak macam caranya bisa dikasih tepung bisa di langsung digoreng juga bisa langsung digoreng juga bisa tapi kita dapat mana buranya kita mana ini buruanya ini terlalu sedikit untuk dikonsumsi tapi kita punya punya gambaran buruan orang lain nanti kalau bisa kita ganti berapa biar bisa dimasak kalau cuma segini terlalu sedikit nangguh seperti itu teman-teman untuk video vlog kali ini nanti kita akan lanjut untuk mandi nanti kita bisa tunjukkan kalau disini daerah Ujung Sari Purbalinga ini airnya sering sekali terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Tepatnya segini Tapi nanti kalau Tepatnya segini Tepatnya segini Ada yang Tepatnya segini Tepatnya segini Tepatnya segini Tepatnya segini Tepatnya segini Jangan pikirkan yang susah Jangan pikirkan yang susah Pikirkan yang bisa diambil saja katanya iya ha 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 siung teori kompong iya, itu ada menunggu iya 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 selamat menikmati